Pemirsa kabar dua warga yang positif COVID-19 itu diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin Siang. Menteri Kesehatan pun menjabarkan kronologi penularan dan mendekankan bahwa COVID-19 menular lewat kontak dekat. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif. Sempat dipertanyakan berbagai pihak seperti peneliti Universitas Harvard dan negara tetangga, Indonesia kini terkena COVID-19. Dari pernyataan pemerintah, penyebaran virus ini terjadi karena kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Tanggal 14 itu terjadi kontak antara warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia, kontak dengan warga negara kita karena teman dekatnya berdansa. Kemudian tanggal 28, 28 mendekati 29, ditelepon oleh temannya Jepang tadi yang ngatakan bahwa dia dinyatakan positif corona di Malaysia. Sehingga karena diceritain itulah kemudian dipindahkan ke rumah sakit Sulianti Saroso. Di Sulianti Saroso dilakukan pemeriksaan swab dan sebagainya, hasilnya tadi pagi dinyatakan positif. Virus corona telah bersirkulasi di sini. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap tenang. Pemerintah pun menyebutkan telah menyediakan anggaran sebagai upaya penanganan. Tim Liputan Ainews melaporkan.